selamat menikmati hari ini adalah hari jumat 1 Maret 2024 jadi biasanya hari jumat itu di tempat pekerjaan saya diliburkan nah ceritanya berhubung sekarang lagi santai jadi saya akan mengecek kondisi kandang ayam saja teman-teman nah beginilah kondisinya ternak ayam kampung sekalah rumahan dan sebenarnya ya teman-teman kandang ini itu sudah ada sejak lama sekali jadi kebiasaan orang tua yang di kampung-kampung itu setidaknya mereka mempunyai tempat untuk penyimpanan ayam yang sederhana dan ala kadarnya namun saya juga kurang tahu tepatnya sudah berapa lama tapi ketika saya sudah tidak kerja lagi di kota pas waktu itu pandemi saya melihat di kandang ini cuma ada 4 ekor ayam ya teman-teman dikarenakan kalau orang-orang kampung itu memang fokusnya bekerja seperti bertani ya teman-teman seperti di sawah, di kebun jadi kalau untuk ternak ayam itu mereka tidak terlalu fokus yang penting punya ayam saja begitu teman-teman oke lanjut jadi ceritanya waktu itu kalau tidak salah tahun 2019 waktu musim pandemi banyak usaha-usaha di perkotaan itu yang sepi bahkan tutup karena harus berada di rumah nah waktu itu saya juga jadi tinggal di kampung nah ketika di kampung bingung mau usaha apa akhirnya saya mencari atau searching-searching di youtube usaha apa yang bisa dilakukan di kampung nah dari sekian banyak referensi yang saya dapatkan di youtube itu saya hanya memilih 2 pilihan saja untuk saya jalankan sebagai usaha di kampung ya teman-teman karena yang lainnya itu sangat membutuhkan sekali biaya yang cukup lumayan banyak ya teman-teman yang pertama saya memilih untuk ternak ayam saja karena ternak ayam itu pertama alasan saya ternak ayam karena sudah ada modalnya yaitu 4 ekor ayam tadi kemudian sudah ada kandangnya juga meskipun sangat sederhana dan kebetulan juga di depan rumah saya itu ada lahan kosong yang tidak dirawat oleh pemiliknya jadi saya bisa ternak ayam secara umbaran dan alhamdulillahnya yang punya lahan sangat baik jadi kita diperbolehkan ternak ayam dan juga menyimpan kandang di sana dan ini adalah anak-anak ayam hasil selama saya terjun untuk memulai belajar ternak ayam yang berasal dari 4 indukan tadi teman-teman cukup lumayan banyak kan dan selain anak ayam yang dijemur ini juga ada sebagian lagi yang masih di dalam kandang bok teman-teman yang masih kecil-kecil jadi belum sempat saya keluarin kalau gak salah totalnya waktu itu dalam 4 bulan saya memelihara ayam anakannya bisa mencapai 70 ekor teman-teman dari 4 indukan nah ini dia teman-teman anak ayam yang masih kecil-kecilnya yang masih di dalam kandang bok nah kebetulannya lagi ketika saya berinisiatif untuk terjun ternak ayam indukan-indukan ayam yang di kandang itu sudah ada yang bertelur bahkan sebagian ada yang sudah mengerami telur-telurnya teman-teman jadi gak lama kemudian telur-telurnya menetas kemudian saya praktekan ilmu-ilmu yang ada di youtube itu bagaimana caranya memperbanyak anak ayam saya praktekan dan alhamdulillah berhasil teman-teman dan cara agar ayam cepat berkembang banyak itu ternyata ada triknya teman-teman yaitu ketika anak ayam sudah menetas setelah dirami induknya selama 21 hari itu ketika sudah menetas dan kita biarkan beberapa saat sampai anak ayam itu mengering dan setelah mengering itu kita ambil kita pisahkan dari induknya kemudian kita siapkan kandang bok yang hangat teman-teman dan benar saja ketika saya mempraktekan cara ini yaitu selalu memisahkan anaknya bersama induknya gak lama kemudian si induk ayam ini kadang dalam waktu 14 hari atau 2 minggu sudah ada yang mulai bertelur kembali berbeda ketika kita tidak memisahkan anaknya ini bahkan bisa sampai berbulan-bulan baru mulai bertelur kembali kemudian kelebihan lainnya ketika kita memisahkan anak ayam bersama induknya sang induk akan mulai cepat berproduksi kembali dan anak-anaknya itu saya rasa akan cepat dalam pertumbuhannya dan jarang ada yang mati teman-teman berbeda sekali kalau kita gak memisahkan anak ayam ini atau kita membiarkan dia bersama induknya selain banyak yang mati kalaupun ada yang hidup juga 1 atau 2 dan dalam pertumbuhannya itu sangat lambat teman-teman nah contohnya seperti ini jadi tadinya rencananya saya mau berhenti dulu untuk memproduksi anak ayam biasanya kalau ada ayam yang bertelur telurnya itu saya ambilin dan digoreng aja teman-teman alasan saya untuk menyetop dulu memproduksi anak ayam dikarenakan lahannya sudah gak muat kandangnya sudah gak cukup lagi kemudian harga pakan saat ini sudah mahal-mahal teman-teman sedangkan anak ayam ini butuh sekali dengan yang namanya pakan pabrikan nah ini dia contohnya teman-teman anak ayam ini awalnya 8 ekor kemudian pas saya videoin pertama kali tinggal 6 ekor kemudian makin kesini makin sedikit dan akhirnya sekarang tinggal 1 ekor begitulah kelemahannya kalau kita membiarkan anak ayam bersama indukannya teman-teman nah itulah dia pilihan saya yang pertama dalam mencari usaha di kampung atau di desa teman-teman yaitu usaha ternak ayam dan yang kedua pilihan saya itu ingin menjadi youtuber teman-teman jadi awal mula ceritanya tuh gini saya itu senang sekali melihat perkembangan ayam gitu kan saya videoin ketika saya rawat ketika saya memberi makan nah daripada menuh-menuhin memori hp mending saya titipin aja di youtube gitu kan sambil edit sedikit-sedikit tapi alhamdulillah pas pertama kali saya upload itu respon teman-teman itu sangat luar biasa dan itu membuat saya merasa sangat senang sekali apalagi ketika melihat isi komentar ternyata bahkan yang komennya itu adalah suhu-suhu atau orang-orang yang lebih berpengalaman dibanding saya mereka malah mensupport mendoakan yang terbaik jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang punya peternakan atau selalu suka merawat ayam jangan ragu-ragu untuk videoin ayam-ayamnya berbagi pengalamannya kemudian upload ke youtube dan buat teman-teman yang sudah mempunyai channel rajin-rajinlah upload video ke youtube jangan sama seperti saya kadang saya sebulan sekali bahkan dulu pernah pakum hampir 6 bulan dan itu bisa membuat channel kita susah berkembang dan yang sudah berpenghasilan juga penghasilannya makin lama akan semakin menurun oke teman-teman semua mungkin segitu dulu untuk video kali ini terima kasih yang sudah menonton saya doakan semoga teman-teman selalu sehat panjang umur dan sukses selalu amin ya robbal alamin terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati